Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang sangat saya hormati semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Teman saya juga guru saya, putra guru saya G.H. Abdul Qafur Memun Saya mau cerita sedikit tentang sanat Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafso Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafso Itu lahir di Damaran Damaran itu belakang imaman masjid Kudus Hanya sekitar 30 meter dari imaman masjid Kudus Itu punya bapak namanya Maksum Punya bapak namanya Soleh Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh Nah yang Mbak Soleh saya itu Saya generasi ke-7 dari Mbak Soleh Jadi pas ke-7 Kalau ke-8 itu sudah Kata orang-orang kaya gitu Kenapa kamu miskin generasi ke-8 Jadi Mbak Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya di Mbak Soleh bin Raden Asnawi Sepuh Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbak Mutamakin Itu kesanatan saya Jadi saya punya naskah banyak Tadi Gus Nurul tak kasih tau Ini diantara contoh naskah Mbak Soleh Darat Saya punya banyak Mulai Hikam Sampai Jawa Hirut Tauhid Terus beberapa tulisan-tulisan beliau Itu masih di Lemari Buyut saya Di Pondok Damaran Terus Buyut-Buyut saya itu juga Yang diantaranya Ada yang nikah Di keluarga gedungan Dan itu sebagian Melahirkan Pak Said Takil Jadi Buyut-Buyut Pak Said itu Adiknya Buyut saya Tapi kalau saya dengan beliau itu Sepuh beliau Jadi kalau saya manggil Pak Said itu Kira-kira kalau gak paman ya Mbak Kenapa saya cerita ini Karena diantara ikatan sanat Itu Zuryatam Ba'aduha Mimfaat Ada keterikatan Cara berpikir berdasar sanat Tadi seperti yang dikatakan moderator Law-lal-isna Dulaqo Laman sa'a ma'asa'a Andakan gak ada sanat Maka orang akan berpikir agama Sesuai maunya Dan itu bahaya sekali Karena Agama ini riwayat Seperti tadi yang dikatakan Innahatala'id madinun fangzuru Amman takhudhu nadinakum Saya punya sekian contoh Cara berpikir sanat Dan cara berpikir rasional Di akhir ifya Itu ada cerita tentang rojak Dan ini pasti di luar dugaan Sampai Karena sanat itu Cara berpikir itu ya Ikut saja Yaitu Ada dua orang Ahli neraka Dipanggil Allah Dipanggil Allah Dalam keadaan Di Borgol Ditanya sama Allah Enak di neraka Jawabannya pemuda itu ya Wah gusti ya Di neraka kok enak Ya jelas gak enak Ya sudah Kamu kembali lagi ke neraka Dugaan kita kan Pasti anak ini gak mau Ternyata gak Dia lari sekenceng-kencengnya Menuju neraka Semangatnya Masya Allah Makanya ini sekaligus ijazah Kalau disuruh masuk neraka Yang apa Semangat Wah itu Tuhan akhirnya tanya Kamu tak suruh ke neraka Kok semangat Gusti saya ini sudah kapok Ketika di dunia Kalau dengan nyuruh sholat Saya lelet Dengan menyuruh kebaikan Saya lelet Sebagai bentuk kapok saya Dengan menyuruh saya ke neraka Saya semangat Supaya saya nurut Barukahnya semangat Menuju neraka Ya sudah Di surga saja Ya makanya ini nanti Kalau kamu disuruh masuk neraka Yang apa Semangat Karena kita di dunia Itu ada di akhir itia Artinya Itu kan di luar dugaan kita Cara berpikir seperti itu Di luar Dugaan kita Akhirnya dia jadi ahli jenna Cerita kedua Ya masih di bab yang sama Yang satu disuruh Enak di neraka Ya enggak Sudah kembali lagi ke neraka Si orang ini tolah 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 Terus di tanya sama Allah Kenapa tolah Ya Allah Ketika engkau memanggil kami Ke surga Saya enggak pernah ngira Kalau akan engkau Kembalikan lagi ke neraka Ya sudah Kamu di surga saya Karena khususan sama saya Ini berarti ada dua sanat Lucunya sama-sama benar Yang semangat ya benar Yang lelet juga Benar Maka kamu punya Dua pilihan Nanti-nanti Kalau disuruh masuk neraka Bisa Semangat Bisa apa Lelet Dan semuanya nanti Di surga Artinya begini Sanat itu Apa ya Enggak yang kita duga Makanya saya mohon Siapapun yang mencintai agama ini Harus banyak baca Jangan nuruti emosi Kemudian emosi itu Di atas namakan agama Di Sohai Muslim Itu ada cerita Ini termasuk hadis pegangan Kan Sohi Khen Bukhori Muslim Itu ada cerita Seorang sujud Sujud sama Allah itu Kan banget baiknya Sangat baik Kemudian yang sujud ini Diinjek Oleh pemuda yang Nakal Diinjek Ketika diinjek Yang sujud Sepuntan Ngomong begini Fawawahi La yakfirullahulaka Demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu Di luar dugaan Tentu kalau tidak ada sanat Omongan ini normal Karena nginjek orang apa Sujud Tapi di luar dugaan Allah mewahyukan ke Nabi Di zaman itu Disuruh bilang Sama orang yang sujud itu Allah menghentikan Siapa yang mencantut nama saya Bahwa saya tidak bisa Memaafkan orang yang nginjek Allah tersinggung Karena namanya dicabut Saya ini Tuhan Bisa menyiksa dan bisa mengampuni Kenapa sifat saya jadi satu Hanya menyiksa Sifat ampunan saya Dimana Itu kalau tidak sanat Tidak bisa Saya ulang lagi Allah itu apa That yang bisa Yauh kisah Yaukfiru li mayyasa Waya azibu mayyasa Tapi orang yang sujud ini Hanya mensifati Allah satu Yaitu Allah pasti menyiksa Dan Allah tersinggung Bagaimana mungkin saya Tuhan Hanya berstatus Bisa menyiksa Tidak bisa mengampuni Akhirnya orang ini disalahkan Malah yang sujud tadi Bilang ke orang itu Sujudnya saya hapus Pahalanya Dan yang nginjek Saya hapus dosa Dosanya Tapi bukan berarti Terus kamu boleh nginjek Orang sujud Artinya gini loh Saya hanya memperkuat Moderator tadi Berpikir agama itu Berdasar sanat Kalau menuruti emosi Pasti kita akan setuju Allah tidak mengampuni Yang menginjek Tapi berdasar sanat Berapa orang yang dulu Melukai nabi Bahkan punya niat Membunuh nabi Akhirnya ditobati oleh Allah subhanahu Siapa yang tidak tahu Cerita surokoh Orang yang niatnya Membunuh nabi Ditobati Allah Siapa yang tidak tahu Cerita kholid bin walid Orang yang punya konsep Untuk mengalahkan nabi Di perang U Khud juga akhirnya Masuk islam Dan diampuni Banyak lagi tokoh kafir Yang dulu musli nabi Akhirnya ditobati oleh Allah Sehingga ketika nabi Sangat marah Dengan mereka yang kafir Malah ada ayat turun Bahwa wilayah mengampuni Dan memaafkan Itu wilayah Allah Tentu kita secara syariat Akan mengatakan Yang nginjek itu salah Pasti itu Kalau yang nginjek itu pasti salah Yang kafir pasti salah Tapi jangan katakan Kalau Allah tidak bisa Menobati mereka Lagi-lagi yang bisa Mengertikan itu apa Sanat Kita ngaji Di bab itu Bahwa ada orang Diinjek Ternyata Allah Ketika yang sujud Mengatakan Demi Allah Allah tidak akan Maafkan kamu Loh Mensifati Allah Dengan satu sifat Itu Allah tersinggung Karena Allah bisa Yal Fear Makanya Ini penting sekali Saya utarakan Supaya kita ini Bicara itu Sesuai sanat Karena andai-andai sanat Agama ini di logika Kemudian logika orang itu Berbeda-beda Maka kayak apa Kacau nya agama ini Terus yang ketiga Saya beri sekian contoh Ini saya bawa Kitab Hikam Yang diterjemah oleh Mbak Soleh Darat Saya dulu pernah ngaji Hikam Sama banyak Cara berpikir Abul Hasan As-Shadili Misalnya Umumnya orang itu Kan Kalau amal itu Ingin diterima Kalau sujud Ingin diterima Allah Kalau Sholat Ingin diterima Allah Dan kalau Sangat ingin Biasanya Terus berlebihan Saking berlebihannya Terus Nangis Minta amalnya Diterima Tapi efek negatifnya Gini Jangan-jangan Tidak diterima Lalu kalau Tidak diterima Gunanya apa Ini buruk sekali Kalau mulai tanya Sujud saya Jangan-jangan Tidak diterima Kalau tidak diterima Gunanya apa Itu Menurut Abul Hasan As-Shadili Itu pertanyaan Dari setan Bagaimana mungkin Kita pernah menyesal Atau menyesali Sujud yang pernah Kita lakukan Untuk Allah Subhanahu Yang sudah dikaulannya Allah Yang sudah dikai bumi Yang sudah dikai oksigen Yang sudah dikai riski Tahu sujud Barang dikasih Tahu Jibril Sujud kamu tidak diterima Wah Getun aku sujud Bik Allah Masa sujud Sama Allah Getun Maka kata Abul Hasan As-Shadili Begini Cukup sebagai Balasan Dari Allah Yang luar biasa Kamu ditakdir Sujud Tahu sujud Kenapa Coba Kalau kamu nanti Ketemu Allah Ada orang yang sama sekali Di bumi Tidak pernah sujud Lalu kamu ketemu Allah Sujud berkali-kali Kemudian dapat kabar Kalau sujud kamu Tidak diterima Pantes mana kira-kira Pantes yang pernah sujud apa pantes yang gak pernah sujud Pantes yang pernah sujud Sehingga pikirannya pulah sana satili Sudahlah kamu bahagia saja Karena kamu ditegdir pernah sujud Itu satu anugerahwa yang luar biasa Kamu gak perlu terganggu Diterima apa gak diterima Karena kalau kamu terganggu itu Nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud Kalau tidak diterima Dan itu setan menang Kalau sudah ada pertanyaan Apa gunanya sujud Makanya disebut min syarril waswasil Kata pulah sana satili Waswas disini adalah setan Ngeridu kamu supaya kamu ngeset Semua ibadah kamu jangan-jangan kamu gak diterima Kemudian kamu menyesali Semua ibadah yang pernah kamu lakukan Betapa buruknya kita Wong ngamal apik kok disesah Disesah Makanya saya ini sebagai kia itu Termasuk kia yang paling sukses Betul Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu Sebelum nyata sukses apa enggak Enggak penting Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak apal-apal Nanti kalau ketemu Allah tetap keren Pernah ngapalkan kitab saya Pernah gusti Hafal tidak Tapi kan keren pernah menghafalkan Daripada sampai yang ditanya Pernah ngapalkan Quran tidak Kok apal lagu dangdut Nah itu poseng sama jamnya Tapi kalau santri saya Pernah ngapalkan Pernah gusti Dimana di gusti Apal enggak Pd saja enggak Tapi saya mencintai kitab engkau Dan bukti cinta saya Tak hafalkan Cuma nasib Tak memihak saya gusti Kan masih lumayan Daripada ditanya Pernah ngapalkan Quran Tidak gusti Jubuli apal lagu dangdut Yang ibu-ibu apal Harga cabai Naik turunnya harga berambang Ini harga sembako hafal Tapi kalau Quran tidak Hafal Nah Pikiran-pikiran Kayak Abul Hasan Asadili Itu harus kita kembangkan Makanya saya suka sekali Ketika Mbak Mun Yang sekarang diteruskan Guswafi Meresmikan Toreq Asadili Ya cerminanya Kitab Hikam itu Yang diterjemah Mbak Soleh Darat Karena Hikam adalah Murid Abul Abbas Al-Mursi Beliau adalah Murid Abul Hasan Apa? Asadili Jadi gampang aneh Kalau saya ingin tahu Cara berpikir Abul Hasan Asadili Itu ngaji Hikam Karena Hikam itu Cucu muridnya Abul Hasan apa? Asadili Dan itu cara berpikir Gampang sekali Misalnya Hubungan dengan Allah Ya Allah Ketika saya terbungkam Oleh kesalahan-kesalahan saya Sampai saya ini Merasa tidak pantas minta Tidak pantas Memohon sama engkau Karena dosa saya banyak Tapi kata beliau Antokoni karomuka Tapi saya berani melafatkan doa itu Berdasar rahmat kamu Tidak terbatas Dan itu indah sekali Kata-katanya Ya Allah Ilahi Kullama akhrosani Luqmi Antokoni karomuka Jadi Kullama akhrosa Sekiranya bungkam Bisokno Ini ingsun Apa luqmi Sifat elek Ini ingsun Antokom Ngkau dadek Ini ingsun Apa karomuka Sifat Lomani jenengan Dan itu dipraktikkan Semua ulama Ya nafsula Tak nati Min zalatin Azumat Innal kabai Rovil Hufroni Kallam Ami Jadi yang seperti yang dikatakan Tadi Gesubedillah Tadi Ya sudah Padahal ada baron Saya ada busiri Saya tidak tahu Karena bacanya Itu ada orang Terlalu fanatik Kebaikan Datang ke Pulhasan Asyadzali Gerutu Karena dunia ini Sudah kacau baluk Banyak maksiat Banyak macam-macam Apa jawabnya Pulhasan Asyadzali Man ahabba Allah Yusawahu Fi artih Fakot ahabba Allah Tadharu Maghfirotuh Jadi malah dibalik Kalau kamu ingin Dunia ini Steril Tidak ada apa-apa Berarti kamu tidak suka Akan kelihatan Mahfirotuhnya Allah Jadi Sanat-sanat seperti ini Harus kita jaga Meskipun Tidak kita manfaatkan Untuk kepentingan Khadun Nafsi Tapi kita harus kita jaga Sehingga kita jadi orang Tidak terlalu sepaneng Dengan pikiran kita Bahwa Maksiat itu Pasti mendatangkan Alkitab Kok kamu katakan Pasti itu buktinya apa Maksiat itu Salah Kalau salah Harus istighfar Maksiat itu Salah Tapi Allah bisa saja Mentobati yang Maksiat Kemudian jadi orang Ba Ba Karena Allah Tetap bersifat Ya Furu Lima Yasa Waya Azribu Mayasa Kok kamu katakan Pasti-pasti itu Sanatnya dari mana Jadi ini pentingnya Jadi ini pentingnya Sanatnya Jadi kita harus terus Menjaga sanat ini Supaya Cara berpikir agama Sesuai garis Yang pernah ditulis Oleh Pak Allah Ulama Yang semua itu Musal Salilah Rasulillah Sallallahu Terus ini Terus ini Mumpung ini di depan Gozofur Juga ini pernah tak baca Di depan putra-putra beliau Di depan anak-anak Ini nanti saya hadiahkan Ke PWNU Jawa Tengah Saya nulis Kitab ini Sebagai bentuk Saya Bahwa apa yang dilakukan Sayyina Giaji Memun Zuber Semuanya itu berdasar Khazanah-khazanah Yang ada dalam Kitab-kitab Al-Qutubil Mu'atamad Di antaranya ini Kitab Khilyatul Awliya Kitab Khilyatul Awliya itu Kitab Kesayangan Imam Wuzali Sama-sama kalau baca Ikhya Jus 4 Itu Beliau Memberi saran ke kita Wa'alaika Bimudawamati Mutolaati Kitabi Khilyatul Awliya Watobakotil Asfiya Karena Imam Wuzali Fimanak Ibil Akhyar Itu nginduk Kitab Khilyatul Awliya Karangannya Abu Nu'em Al-Asfihani Kalau di Tasawwub Beliau nginduk Kitab namanya Kutil Kulub Karangannya Abu Talib Al-Mati Kalau di Fekih Tentu beliau nginduk Gurunya sendiri Imam Al-Kharomen Yaitu Nihayatul Matlab Fidirayatil Madhab Ini saya beri contoh Kenapa Mbah Mun Ki Ubedillah Semua tokoh-tokoh NO Cara perilaku itu Santai Relax tapi terarah Ini saya beri contoh Ini riwayat dari Sufyan bin Uyayna Termasuk gurunya Imam Syafi'i Ini halaman Halaman 24 Ya ini di halaman 24 Saya terangkan Jadi mulai dulu Ulama itu Ada yang fokus Melola orang-orang soleh Tapi ada juga Yang mendokteri Orang-orang yang macam-macam Nabi Isa itu Kalau di satu daerah Tanya Disini yang orang nakal-nakal Dimana Oh disitu Terus beliau Kesitu Ditanya Nabi Yahya Kenapa kesitu Saya ini Nabi Nabi itu Biman Zilatid Tobib Saya ini ibarat dokter Tentu dokter itu Yang menyembuhkan Orang-orang yang sah Yang sakit Sehingga Kiyai-kiyai kita itu Ya kancanan orang soleh Yang mau Bina orang fasek Yang mau Yang tidak boleh itu Yang potensi katut fasek Itu tidak boleh Jadi Apa ya Supaya kita itu Melihat sesuatu Sudah sehubung Kiyai kok berteman orang fasek Saya berkali-kali bilang Berteman orang fasek itu haram Tapi kalau dibalik pertanyaannya Memina orang fasek Hukumnya bagaimana Baik Bisa membina Kalau Berteman Sudah dibawa balik Tapi kalau dibalik Berteman orang fasek Menjadi fasek Ya jangan berteman Kalau batnya masih seperti itu Ya teruskan Saya teruskan Sayyidina Umar itu Terkenal orang yang Sangat keras Sayyidina Abu Bakar Terkenal orang yang Layin Al Janib Orang yang sangat santun Sangat sopan Tapi anehnya Ketika Abu Bakar Mau wafat Itu khilafah Atau khalifah Itu diwasiatkan Supaya yang mimpin Untuk Umar Padahal orangnya Sangat keras Tapi yang jarang Diketahui publik Adalah miranya Umar keras itu Wataknya Ternyata enggak Disini diterangkan Umar wataknya itu Sebetulnya bisa memilih Keras atau halus Ini saya baca ya Di halaman 25 Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf Terus beliau menjawab Terus disini Saya terjemah Saya saat lunak Juga takut Sebab lunak Bisa dianggap Pembiaran Tapi saya juga Takut Allah Saat keras Sebab keras Jangan-jangan Termasuk tanfir Orang lari Dari kebenaran Misalnya gini Samen punya anak Putri Atau punya punaan Pacaran Datang ke kamu Sama cowoknya Kalau kamu lunak Pasti punaan kamu Ngira Pak D tidak apa-apa Padahal Pak D saya Ternyata saya Tidak ditegur Lunak itu punya akibat Dianggap Pembiaran Terhadap maksi Tapi kalau kamu Keras Kan tidak pernah Ke kamu Bagaimana Bina Soan saja Tidak berani Artinya Efeknya sama Terlalu lunak Punya efek Tidak bisa Bina Terlalu keras Juga punya efek Tidak bisa Bina Maka kata Siddhina Umar Fawawahi Lakot lintu linnas Hatta khusyitawah Fillen Artinya Saat bersikap Lunak Saya takut Allah Karena lunak Bisa dianggap Pembiaran Terhadap maksiat Ketika keras Saya juga takut Karena kalau Terlalu keras Bisa tanfir Bisa orang Lari dari Kiyai Dari orang So Makanya Dalam Guyonan-guyonan Ulama itu Ada Preman Jagongan Di orang-orang Fasek Ditanya Kenapa Kamu jagongan Sama orang Fasek Kenapa Tak jagongan Sama orang Soleh Habis Orang Solehnya Marah-marah Terus Ini ramah Makanya Samileh yang ramah Saja Itu meskipun Itu meskipun Guyonan Tapi pelajaran Bagi kita Karena Memang Quran Seperti itu Jadi Apa Nah ini Kalau gak ada Sanat Gak bisa Gak ada Sanat Gak bisa Pasti kita Berpikir Sesuai keinginan Kita Maka ada Ancaman yang Keras Jadi Saya mohon Sanat-sanat Seperti ini Kayak yang dikatakan Umar tadi Jadi kita Akui Bahwa Dalam lunak Juga ada Sekian problem Dalam keras Juga ada Sekian problem Terus kita Bikin Satu metode Satu manhad Yang kira-kira Sa'iqalli syaribin Atau yang Lebih dikenal Dengan Islam Pasatiyah Ada Tawazun Ada Tasamu Ada Macam-macam Ya Saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam